Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan mahasiswa Promkes, Kultekes, Kemenkes, Bunggulu dimanapun Anda berada Kita lanjutkan materi perkulian praktikum kita Masih mengenai pembuatan majalah kesehatan Pada mata kuliah pengembangan media promosi kesehatan Pada video sebelumnya saya sudah sedikit banyak membahas bagaimana menggunakan aplikasi Adobe InDesign Dasar-dasarnya atau fundamentalnya Kali ini kita akan lanjutkan untuk membuat sebuah nomor halaman secara otomatis Perlu diingat bahwasannya halaman itu tidak dimulai dari cover Artinya cover itu tidak dihitung Kita akan memulai halaman satunya dari sini Kalau di final project kalian halaman ini atau page 2 ini Itu adalah halaman rubrik Promkes Ini rubrik Promkes, kemudian ini daftar isi, dan seterusnya Caranya seperti ini, perhatikan baik-baik Mula-mula Anda buka dulu modul yang telah saya bagikan dulu Modul praktikum 5 sampai dengan ke-7 Nah di bagian E itu ada membuat isi atau konten majalah ya subjudulnya Nah bagian E yang pertama itu bagaimana cara kita memformat halaman Ini nanti silakan kalian baca sebagai guide-nya gitu ya Oke kita mulai step by step gitu ya Langkah yang pertama disini diminta untuk menuju ke palette page ya Window kemudian page Yang notabene kita sudah ada palette page itu atau panel page-nya ya Ini saya keluarkan punya saya supaya Anda lebih jelas Nah kemudian langkah kedua Pada bagian palette Klik dua kali pada E-master Nah Anda dapat melakukan ini dengan mengklik pada icon text atau halaman Nah Anda sekarang akan bekerja di halaman utama Nah jadi di Adobe InDesign itu punya sebuah keunikan atau kekhususan lagi teman-teman Dimana ini adalah halaman dasar kita ya Ini adalah halaman kita bekerja Nah di Adobe InDesign itu ada namanya E-master Nah ini E-master Untuk beralih ke E-master caranya tadi bisa double klik bagian ini Nah gitu ya Bisa mengklik bagian itu Atau Anda bisa beralih ke sini Nah ini di bagian bawah ini Ada panel gitu ya Nah ini ada halaman kita 1 sampai 22 Dan ada E-master Ya saran saya pakai yang ini saja Klik kemudian pilih yang E-master Oke ini tadi agak salah sedikit sorry Ini salah dari awal ya Marginnya tadi tertulis 14 Nah ini adalah halaman E-master kita Ya jumlah halamannya cuma 2 aja Tapi ini bisa kita kustomasi Ya untuk memberikan nomor halaman Atau memberikan objek apapun itu Sehingga nanti dia seperti halaman template Ya pada halaman dasar kita Dari halaman 1 sampai halaman 22 ini Nah ini kita sudah masuk ke bagian E-master Apa langkah selanjutnya? Langkah ketiga Kita akan membuat sebuah teks Yang akan kita gunakan untuk memberikan penomoran halaman Ya sudah kalau memberikan teks kan gampang Ini tinggal klik T saja di sini Kemudian Anda tentukan Kira-kira di mana nanti Nomor halaman itu akan Anda letakkan Pada setiap bagian Atau setiap halaman majalah kesehatan Anda Nah saran saya Jangan taruh di dalam margin Tapi taruhlah di luar margin Ya idealnya kan seperti itu Halaman itu tidak akan pernah berada di dalam margin Dia pasti ada di luar margin Nah kira-kira di titik tengah gitu ya Antara ini ya Batas bawah dan tepi bawah kertas Jadi kira-kira tengahnya di sini nih Oke Sini ya Anda buatlah areanya kira-kira sebesar ini Ya dibuat segini ya Nah selanjutnya apalagi langkahnya Nah langkah selanjutnya dengan Mengklik menu type Insert special character Kemudian markers Kemudian current page number Setelah Anda menyelesaikan langkah ini Maka akan muncul kapital huruf A Ya A itu maksudnya mewakili halaman utama A Ya Nah Klik Layout Eh sorry Klik type ya Kemudian insert special character Kemudian marker Kemudian current page number Nah itu adalah urut-urutannya Nah nanti akan muncul huruf A di sana Nah berarti tugas kita untuk langkah yang ini telah selesai Kemudian apa langkah selanjutnya Ya Nah kita diberi tugas untuk meng-copy paste Ya Area Type A tadi ya Yang bertuliskan huruf A Special character A tadi Ke bagian kanan juga Ke halaman setelahnya juga Ya Caranya cukup simple Anda ubah ke selection tool Kemudian Klik Sorry Tekan ctrl C Kemudian ctrl V Nah Pada bagian ini silahkan Anda pindahkan ke sebelah kanan Halaman ya Atau halaman bagian yang kanan ini Oke Supaya dia sama tingginya Atau sama Alignnya ya Jangan lupa Supaya rapi Ini di blok dua-duanya Ya Supaya sama tinggi Sama rata gitu ya Di blok dua-duanya Dengan cara menyorot Dua objek ini Kemudian Pergi ke window Kemudian Object and layout Kemudian klik yang Align Nah Nah Kemudian jangan lupa Pada bagian align to nya Nah ini ada banyak ya Align to selection Align to object Align to margin Page Dan spread Kalau di ilustrator Cuman ada tiga Tiga apa namanya Tiga pilihan ya Align to selection Object Dan juga artboard Tapi kalau di indesign Ada banyak Nah kita mau yang mana nih Kita mau Pilih yang selection Ya karena dia Menyeleksi dua objek saja Kemudian sama Ratakan tingginya Ya Berarti align object to Apa Horizontal center Sorry Ini ya Align vertical center Sorry ya Kalau horizontal berarti ya Segaris dia Nah Seperti ini Ya dia sama rata Dan sama tengah Tinggal anda sesuaikan saja Yang ini paragrafnya Rata kiri Yang ini paragrafnya Rata Kanan Harusnya ya Gimana supaya dia Rata kanan Ya tinggal di double click saja Block Kemudian pilih yang Rata Kanan Oke tugas kita Sampai disini selesai Langkah ke tujuh Langkah ke delapan Kita harus kembali Ke halaman dasar kita Ya ingat Ini adalah Halaman master Kita harus kembali Ke halaman dasar Silahkan pergi Ke halaman 2 ya Nah halaman 1 Ada cover disitu Halaman 2 aja Nah Disini nanti Langsung akan otomatis Ya Halaman 2 Langsung dari sini 2 3 Kalau kita scroll ke bawah Ya 4 5 6 Seterusnya Sampai dengan halaman 22 Nah ini halaman 22 Kita lihat halaman 1 deh Di cover Kita geser dulu nih Covernya Klik Nah Ya jadi semuanya Sudah ada Masuk di Sudah terformat Halamannya ya Nah PR kita Tidak cukup Sampai disini Kenapa Karena Harusnya Halaman 1 itu Tidak dimulai Dari cover Ya Secara default Nomor 1 Dimulai pada Sampul depan Secara tradisional Anda tidak Memerlukan penutup Bernomor Ya Ini mungkin Untuk menghapus Nomor tanpa Mengganggu Sisa Nomor halaman Nah Maka Kita harus Menghapus Halaman 1 ini Dari cover Karena dia tidak Memerlukan itu Sehingga halaman 1 Nanti kita akan Mulai dari sini Oke Halaman 1 Akan kita mulai Dari sini Nah caranya gimana Ya kita lihat lagi di modul Caranya Pada menu option Untuk page palette Atau panel page Ya yang terletak Di sudut kanan atas Dari palettes Dan gulir ke bawah Untuk override All master page item Kemudian Klik pada kotak nomor Text halaman Yang Anda ingin Hapus Untuk menghapusnya Jadi gini ya teman-teman Pada bagian Cover Ya Klik kanan Ya Pada bagian palette Page nya Atau panel page ini Klik sekali saja Halaman cover nya Kemudian klik kanan Kemudian override All master page item Nah jadi nanti Halaman ini sudah langsung Bisa kita edit Ya Tidak seperti halaman ini ya 2 dan 3 Ini gak bisa nih Diedit nih Ya mau klik 2 kali aja ini Gak bisa ini Ya di block aja Gak bisa Nah supaya bisa Tadi caranya Klik kanan Kemudian override All master page item Ya khusus untuk Halaman 1 Kita klik Kemudian di Hapus Nah Maka halaman 1 Atau halaman cover ini Sudah tidak ada Nomor halaman nya lagi Oke Nah PR kita selanjutnya Adalah Harusnya Halaman 1 Ya Itu dimulai dari Page nomor 2 Ya Artinya di nomor 2 ini nih Nah caranya adalah Dengan Pastikan bahwa Allow document page To shuffle Dan allow selected Spreads to shuffle Itu tidak dipilih Ya Jadi semua Page nya Itu kita sorot dulu Ya 1 2 3 Dengan cara menekan Tombol shift ya 4 5 6 7 Semuanya di klik Atau supaya mau cepat Dari halaman 1 Atau page 1 Diklik Scroll ke bawah Sampai dengan 22 Diklik sekali Nah Jadi semua halaman ini akan terpilih Ya Atau klik 1 Atau klik 1 Sampai dengan 22 Kali klik ya Juga boleh ya Nah kalau sudah Klik kanan Pada bagian Page nya Mau dari page 1 Atau page Mana pun Boleh Kemudian Allow document page To shuffle Dan allow selected Spreads to shuffle Ini di uncheck Klik dan uncheck Nah Pastikan ya Uncheck nya sudah Nah kemudian Pada halaman 2 Ya yang ini Klik sekali saja Kemudian klik kanan Kemudian pilih Numbering and section options Ya dari halaman 2 saja Kemudian pilih Numbering and section options Nah pada bagian New section nya Pilih ya Star page numbering At berapa Jadi kita memulai Halaman kedua ini Dari Nomor halaman berapa Ya 1 ya Star page At numbering At 1 Oke Nah kalau kita lihat Maka Halaman kita Nomornya Akan berubah ya Dari halaman 1 2 Ini sudah betul Nah tapi perlu kita Lihat juga nih Pada bagian Halaman terakhir 2 1 Nah ini masih ada Halaman ya Seharusnya back cover Juga tidak Memerlukan halaman Maka caranya tadi adalah Klik kanan Kemudian Overwrite All master page item Dan Delete Ya Cukup simple Oke Sampai situ ya Bagaimana Bagaimana Memformat Halaman Kalau Anda Belum cukup Jelas Nanti Silakan Dilihat Ulang Video ini Dan dibaca Betul Bagaimana Step by stepnya Pada modul Praktikum kita Nah Sebenarnya Ini tidak Berhenti sampai Di sini saja Ya Kalau kita Mau Mengkustomasi Supaya Lebih cantik Tampilannya Itu bisa juga Nah Untuk Mengkustomasi Nomor halaman Ini Dengan Menggunakan Objek-objek Yang lain Silakan Anda Pergi ke E-masternya Ya Anda tidak Akan bisa Mengkustomasi Nomor halaman Itu Pada Halaman dasar Kita Kita harus Pergi ke Dimensi E-masternya Ya Ingat A ini Adalah Inisiasi Dari Nomor halaman Ya Misalnya Anda Mau buat Gini nih ya Nomor halaman Kemudian Di sini Adalah Nama Nama Majalah Kalian Misalnya Nama Majalah Anda Dibesarkan Dulu Dimensinya Misalnya Segini Nama Majalah Anda Nah Ini bisa Nih Nah Yang sebelah Kanan Juga Bisa Jadi Di sini Nama Majalah Anda Misalnya Seperti ini ya Ini bisa Ya Kalau kita Keluar Dari Dimensinya Kita lihat Nah Jadi Seperti ini Nanti Satu Nama Majalah Anda Misalnya Nama Majalah Anda Apa Blablabla Help Atau Blablabla Apa Ini nomor Majalahnya Dua Atau Kita Beri Warna Ini juga Bisa Tinggal Pergi Ke E-Master Misalnya Saya Gunakan Rectangle Tool Untuk Merubahnya Ini Misalnya Saya Kasih Warna Biru Ya Ini pada Bagian Ini Saya Ganti Warnanya Jadi Biru Terus Strokenya Tidak Usah Kasih Warna Non Ya Ini Objeknya Tulisannya Tidak Kelihatan Pak Ya sudah Klik Kanan Jangan Lupa Kita Punya Fasilitas Range Ya Kalau Di Photoshop Pakai Layering Tapi Di Illustrator Dan InDesign Biasanya Pakainya Range Send Send To Back Tinggal Ininya Aja Di Double Click Text Kemudian Diganti Colour Misalnya Mau Warna Putih Misalnya Ya Terus Shape Yang ini Dicopy Saja Ctrl C Pindah Kesini Ctrl V Ya Disesuaikan Range Send To Back Kemudian Textnya Double Click Diblok Kemudian Diganti Menjadi Warna Putih Ya Misalnya Seperti Itu Ada Yang Terlewat Oke Dimensinya Misalnya Mau Dikecilkan Juga Boleh Oke Kalau Sudah Kita Lihat Kita Geser Dulu Ya Ini Kayaknya Kurang Kurang Rata Rata Sini Ini Juga Sama Block Oke Tinggal Kita Menuju Ke Halaman 2 Nah Jadi Jadi Nama Majalah Anda Ini Halaman 1 Nama Majalah Anda Ya Mau Dibalik Pun Juga Bisa Atau Mau Di Perpanjang Pun Juga Bisa Menggunakan Objek Objek Lain Misalnya Ya Ini Dibalik Misalnya Nama Majalah Kita Nggak Disitu Tapi Disini Sama Aja Yang Mending Huruf A Jangan Jangan Kalian Hapus Aja Nah Nama Majalah Anda Ini Juga Boleh Ini Mau Dipanjang In Ya Itu Juga Boleh Misalnya Sampai Sini Eh Sorry Sampai Batas Margin Misalnya Boleh Juga Ya Terserah Sesuai Dengan Apa Namanya Kreativitas Anda Masing-masing Sini Misalnya Bisa Kalian Tulis Apa Misalnya Tagline Majalahnya Ya Tagline Majalah Anda Bisa Juga Type Paragraph Atau Karakter Ya Bisa Tidak Harus Dari Widow Dari Type Pun Juga Bisa Tadi Karakter Nah Ini Bisa Kita Cari Italic Text Jadi Putih Misalnya Oh Sorry Blok Dulu Jadi Putih Itu Nah Ini Tinggal Di Copy Paste Saja Ke Bagian Kanan Kita Lihat Dulu Ini kan Jadi Bagus Nama Majalah Anda Halaman Satu Tagline Majalahnya Nah Ini Semua Nanti Akan Masuk Di Seluruh Halaman Oke Seperti Itu Rekar-rekan Semua Silahkan Berkreasi Ber Eksplorasi Mudah-mudahan Majalahnya Dapat Anda Rancang Atau Anda Buat Menarik Kemasannya Harus Menarik Karena Visualisasi Itu Merupakan Penilaian Utama Pada Final Project Majalah Oke Kita Akan Lanjutkan Materinya Di Video-video Selanjutnya Terima Kasih Atas Atensinya Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh